Si Indra Septiyarman, tersangka utama kasus pembunuhan Nia, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiyarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram Sumbar Kitait, Minggu, 29.0.2024. Dalam unggahan tersebut memperlihatkan kondisi tersangka saat ini. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Indra lantas meminta ampun atas perbuatan keji yang dilakukannya. Diketahui, Indra Septiyarman merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia di Kayu Tanam, Padang, Pariyaman. Nia ditemukan meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Selain Indra, kini polisi telah menetapkan tersangka baru, yakni Paman Indra. Kapolres Padang Pariyaman AKBP Ahmad Faisal Amir dalam keterangan resminya mengatakan tersangka baru berinisial MJ. Status MJ diketahui adalah mamak atau Paman tersangka. MJ terjerat pasal 221 KUHP atas dasar menghalangi atau merintangi penyidikan saat pihak kepolisian hendak menangkap Indra. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.